Itu perdarahan terus-terusan ya, akibatnya Perdaraan dalam ya dok ya? Betul, perdaraan dalam ya Akhirnya ancamannya sih, nyawa, jangan panik Jangan panik, oke Karena kalau panik itu biasanya menimbulkan tambah lagi cederanya Kena tusuk benda tajam, atau pisau, atau apapun itu Sebaiknya jangan langsung dicerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat TRSOP Balik lagi dengan saya, dokter Anissa Di episode Ngebakso Ngobrol bareng dokter-dokter RSOP Kali ini kita ngobrol lagi nih sama dokter Randy, spesialis bedah Halo dok, selamat pagi dok Apa kabarnya dok? Alhamdulillah Sehat selalu ya dok ya? Alhamdulillah, insya Allah Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ya Sekarang kita lagi di halaman parkir RSOP Ciamis nih Luas sekali dan sangat segar ya dok ya pagi-pagi gini disini ya dok ya Segar sedikit panas Segar sedikit panas sedikit Tapi segar ya dok? Segar Halamannya banyak Pohongnya Segar ada ini Ini ya dok Nah sekarang abis ada ini Ada basonya beneran nih dok Ada basonya beneran buat nemenin kita nih ngobrol ya dok Kali ini kita akan ngebahas tentang trauma abdomen atau trauma perut ya dok ya Nah trauma perut, ngomongin soal perut Boleh gak dok diberi penjelasan kepada sahabat RSOP Perut itu batasannya mana? Mana aja bagian perut dan isi organnya itu apa aja dok? Kalau batasan perut ya dari mulai di atas tulang selangka Oke Sampai dengan di bawah dari tulang iga gitu Sampai disini ada di bawah sternum itu ya perut Bila terjadi trauma jatuh atau sesuatu hal yang menimpa perut Itu bagaimana ya sebenarnya yang paling bahaya dok? Ya yang paling bahaya sebenarnya ya terjadi cedera pada organ dalam tersebut Misalkan kalau diusus bisa jadi perforasi Jadi bolong ususnya Kemudian di limpa bisa jadi laserasi atau sampai Apa Bisa jadi pecah ginjalnya atau limpahnya Kemudian kalau misalkan di hati juga bisa laserasi Sampai bisa juga pecah Laserasi itu apa dok? Ya itu laserasi itu robekan Biasanya ada robekan Sampai bisa bermagai tipe gitu Dari yang kecil sampai yang besar robekannya Dan paling yang bahaya sih yang sampai pecah gitu Atau ruptur Seperti itu Ruptur ya Jadi ya jadi kayak terbelah Seperti itu Oke Trauma abdomen itu ada penjelasannya ada dua ya dok ya Trauma tembus atau trauma tubuh Kadang-kadang mungkin pasien merasa memang dia ada pernah trauma di perut ya Terus tapi nggak berdarah dok Kadang-kadang ah biasa aja Ini kapan kita harus khawatir nih dok Dan harus periksa segera ke dokter Randy Ya biasanya sih sebenarnya kalau pasien trauma abdomen itu betul ada dua tipe Ada trauma tumpul dan ada trauma penetrans Luka tembus gitu Tembus Kalau tumpul biasanya ya kita jatuh dari misalkan kecelakaan kendaraan bermotor Jatuh dari ketinggian ataupun kecelakaan kerja yang berhubungan misalkan adanya benturan di sekitar perut Membentur suatu benda tumpul dengan kecepatan yang tinggi Itu tanpa ada apa misalkan luka tusuk Tanpa ada luka terbuka itu trauma tumpul perut gitu Atau trauma tumpul abdomen Nah biasanya kalau misalkan seperti itu kan tidak tampak terlihat ada luka Tapi mungkin ada sedikit goresan atau jejas kecil Atau mungkin hanya kebiruan Tetapi gejala yang ditimbulkan biasanya nyeri hebat Seperti nyeri perut yang hebat disertai dengan kadang-kadang ada perubahan dengan tensi seperti itu Bisa juga itu mengindikasikan adanya suatu perdarahan di organ perut yang tadi seperti itu Jadi kita waspada Tapi pasti kalau misalkan pasien yang harus waspada itu Nyeri yang sangat berat Nyeri yang sangat hebat di sekitar perut Setelah terjadinya benturan di sekitar perut Oke bisa ada mual muntahnya gitu dok mungkin Jarang tapi nyeri Tidak spesifik ya Tapi yang paling nyeri Biasanya disertai dengan perutnya terasa lebih keras seperti itu Dan kalau ditekan sakit Oke Lalu bila datang ke Dr. Randy Pemeriksaan apa yang biasa dilakukan di RSOP loh Dr. Randy dok Kalau misalkan Biasanya kan kalau pasien cedera Itu kan biasanya pasien Banyakannya karena kecelakaan Seperti itu Kita biasanya lakukan Head due to examination Jadi pemeriksaan lengkap Terus disertai dengan pemeriksaan penunjang Disertai dengan USG FAST Jadi USG Focused Assessment Sonography for Trauma Kita screening USG nya di sekitar perut gitu Kita lihat ada koleksi cairan tidak Kalau ada koleksi cairan di perut Biasanya bisa karena perdarahan tadi Dari organ solid seperti hati Limpa ataupun ginjang Bisa juga ada kebocoran dari usus Atau juga kebocoran dari kandung kencing Oke Bisa seperti itu Dengan USG saja cukup ya dok ya Biasanya kalau kita Lebih pasti lagi dengan CT Scan Abdomen CT Scan Abdomen ini bisa dilakukan di RSOP dok ya Bisa Setelah terkena benturan Apa yang mungkin bisa dipantang Atau obat-obatan Kalau setelah benturan Harus dipastikan dulu Bahwa memang betul gitu Tidak ada cedera organ dalam Makanya ya harus pemeriksaan penunjang USG tadi Dan CT Scan ya dok ya Jadi dipastikan dulu Segera periksakan ke dokter spesialis bedak Di sini bisa ke dokter ini ya dok ya Oke Lalu komplikasinya dok Kalau sampai tidak periksa nih Gimana dok Ya kalau misalkan Tadi ada robekan organ solid Seperti hati Limpa Kemudian ginjal Ya akan terus terjadi Ongoing bleeding Itu perdarahan terus-terusan Ya akibatnya Perdarahan dalam ya dok Betul Perdarahan dalam Akhirnya ya ancamannya sih Nyawa Oke nyawa ya Gitu Terus sama juga Kalau misalkan Bocor usus Ya sama Ancamannya juga Nyawa juga Seperti itu Nyawa juga ya Oke Nah tindakannya dok Setelah Tahu nih Pemeriksaan sudah dilakukan Sudah pasti ada cedera Di dalam Kerut Di organ tersebut Apa dok yang dilakukan Tindakannya Operasinya mungkin Ya kita lihat sih Sebenarnya kalau misalkan Trauma dari organ solid Seperti hati Limpa Dan Ginjal Kita lihat Itu Dipastikan tadi Dengan CT Scan Misalkan kalau misalkan Ada Probekannya kecil Tidak mengancam Perdarahan yang banyak Biasanya kita konservatif Tapi kalau misalkan Perdarahannya Banyak Kemudian dibuktikan Sama CT Scan nya juga Losserasinya hebat Itu harus Lakukan tindakan operasi Seperti itu Oke oke Itu Kalau kita lihat sih Tentuin grading nya dari CT Scan tetap CT Scan tetap gitu Perdarahan hebat bisa dilihat Kalau misalkan Perdarahan hebat Ya mau gak mau harus Operasi Terus recovery nya dok Setelah Operasi dok Ya ini pasti Pasiennya sangat Membutuhkan peruatan intensif Soalnya kan Ini cedera serius Serius ya dok ya Karena tadi memang Resikonya Nyawa ya dok ya Kalau memang tidak Ditangani dengan Baik ya dok ya Oke Terus tadi penjelasan Mengenai trauma Trauma tumpul Trauma tembus Bagaimana dok Penjelasannya Kalau trauma tembus Itu akibat adanya Luka tusukan Penetrasi Dari sekitar abdomen Jadi ada luka Masuknya Seperti misalkan Karena apa Misalkan ada Tusukan dari Benda Tajam Ataupun Benda tumpul Yang Sangat Keras Menembus bagian Sekitar perut Biasanya ada Luka masuknya Seperti itu Ya bisa karena luka Tusuk pisau Atau mungkin Di jalan Mungkin karena ada Kecelakaan Mudaran motor Ada Besi tajam Atau di jalan Kenapa bisa Nah kalau itu sih Ya Biasanya sangat Mengancam juga Pasti kita Harus Lihat dua Asesmen juga Kalau misalkan Ternyata Lukanya Tembus Cukup parah Ya harus selalu Kita Explore Dengan operasi Seperti itu Operasi Oke Kita lihat Takutnya Emang Ada juga Nembus ke Organ dalam Dan memelukai organ dalam Oke 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 Terus dok Kalau misalnya Memang terjadi Di rumah nih Baru banget Terkena Trauma Tumpul itu Atau trauma Tembus tadi Apa sih dok Yang pertama Banget dilakuin oleh Si pasien ini Atau orang yang membantu Dari sekitarnya dok Pertama sekali dok Ya Pertama sekali Harus Jangan panik Jangan panik Kalau panik Itu biasanya Menimbulkan Tambah Lagi cederanya Oke Kedua Ya segera Bawa ke Rumah sakit Rumah sakit Terutama Kalau Untuk Luka Tusuk Perhatian khusus Kalau misalkan Kena tusuk Benda tajam Atau pisau Atau apapun itu Sebaiknya Jangan langsung Dicabut Jangan dicabut Oke Biarkan saja dulu Benda tersebut Menempel Kenapa dok Karena Saat dicabut Biasanya Akan lebih menimbulkan Perdarahan yang hebat Oke Itu berbahaya Berbahaya lagi Resiko kehilangan darahnya Lebih cepat Dan resiko Ancaman nyawanya Lebih cepat Jadi biarkan Kita sekaligus eksplor Di rumah sakit Supaya Sekaligus menghentikan Perdarahannya Oke Itu yang Yang tertusuk Masih terlihat Bendanya Tapi yang tidak dok Perlu dibebatkan Gak usah Atau apa Tidak usah Terus segala Kalau yang tidak terlihat Kita lakukan screening Aja dulu Kita di Screening saja dulu Oke Baik Oke Kesimpulan dari episode Ngebakso kali ini Bila memang ada Benturan Di daerah perut Ya terutama Itu jangan lupa Langsung Konsultasikan Dengan ahlinya Dengan doter spesialis bedah Disini ada doter Randy Ya Jangan ditunggu lama-lama Karena sangat beresiko Ya dok ya Sangat beresiko Terutama terhadap nyawa Ya dok ya Jadi Bila ada kebenturan disitu Baik trauma Benturannya keras Benturan yang keras Terutama benturan yang keras Di kerut Ada keluhan tadi Nyiri hebat Kerut Dan keluhan-keluhan lain Segera konsultasikan Kalau jadwal hari apa dok Setiap hari kecuali Senin Di RSOP Ciamis Oke cukup sekian episode Ngebakso kali ini Ngobrol bareng dokter RSOP Semoga semakin menambah lagi Wawasan sahabat RSOP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Randy RSOP Ciamis Profesional dan menyenangkan Eh dok Sekarang ada bahasanya Terima kasih telah menonton!